Pemirsa menggadaikan surat keputusan atau SK sebagai anggota Dewan seolah menjadi fenomena lima tahunan tak terkecuali di Subang, Jawa Barat. Usai dilantik, sejumlah anggota DPRD Subang periode 2024-2029 sudah mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan dengan agunan SK pengangkatan. Anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Surat keputusan sebagai anggota Dewan pun telah mereka terima. Menariknya, usai dilantik, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Subang justru memilih menggadaikan SK pengangkatan mereka ke bank. Langkah itu dilakukan guna memperoleh pinjaman dalam jumlah besar yang akan mereka lunasi selama maksimal lima tahun secara mengangsur. Beragam alasan, para wakil rakyat tersebut meminjam uang dengan menggadaikan SK. Mulai untuk melunasi utang biaya kampanye di pemilu 2024 maupun keperluan lainnya. Mereka rata-rata mengajukan pinjaman di kisaran 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Pelunasan pinjaman ini dilakukan melalui mekanisme potong gaji setiap bulan sebesar 50 persen. Pihak Sekretaris Dewan atau Setuan DPRD Subang juga memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai maupun pihak Setuan Subang. Sebab hal itu menjadi urusan pribadi masing-masing anggota DPRD. Yang kesayang itu setelah mereka ini, ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan untuk SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikan ya. Nah ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Jadi ini beda-beda. Sedikitnya ada 50 anggota DPRD Subang yang dilantik pada periode 2024-2029. 27 orang diantaranya merupakan wajah baru. Usai dilantik sejumlah anggota Dewan dari berbagai daerah ramai-ramai menggandaikan surat keputusan atau SK anggota Dewan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan sebagai jaminan. Lantas, benarkah mahalnya biaya politik menjadi alasan anggota Dewan ramai-ramai menggandaikan SK untuk mendapatkan pinjaman. Nah berikut pernyataan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM dalam program Kabar Petang. Sejumlah anggota DPRD menggandaikan SK, ini ada aturan yang dilanggar nggak? Ya kalau aturan sepertinya tidak ada yang dilanggar ya. Kenapa? Karena kan masing-masing anggota DPRD itu punya hak untuk mengelola pendapatan mereka sendiri. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bagi publik maupun pemerintah menurut saya adalah mengapa sampai anggota-anggota DPRD ini begitu dilantik harus menggandalkan SK mereka begitu ya. Karena kan berarti di sini ada satu kebutuhan finansial yang dialami oleh banyak anggota DPRD terpilih begitu. Nah mengapa kebutuhan finansial itu muncul? Berarti ini memang betul. Ini menandakan besarnya biaya politik yang harus ditanggung oleh para anggota Dewan kita. Nah apa sih yang menjadi concern publik ketika biaya untuk menjadi anggota Dewan itu sangat tinggi begitu ya? Ya concernnya adalah kalau biaya untuk menjadi anggota Dewan sangat tinggi maka akan ada keinginan, kebutuhan, situasi untuk pertama tentu mengembalikan modal politik begitu ya. Modal politik itu pun sendiri mungkin ada yang berasal dari kampung pribadi, ada yang berasal dari utang begitu. Sehingga harus mencari biaya untuk menutup utang maupun kemudian juga untuk menutup modal pribadi.